Rumah dan kiosk di kawasan Benungan, Jago, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Sabtu malam. Kobaran api membesar dan sulit dipadamkan mengingat padatnya hunian dan kiosk yang semi-permanen. Sementara itu rumah berlantai dua di kawasan Jati Negara Jakarta Timur hangus terbakar pada Sabtu sore. Puluhan personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Puluhan tempat tinggal warga dan kiosk yang berada di Jalan Kasa, Bendungan, Jago, Kemayoran, Jakarta, Pusat, Sabtu malam terbakar. Peristiwa diketahui warga permula dari aliran kabel listrik yang berada di atap permukiman, kemudian menyambar ke bahan yang mudah terbakar hingga menghanguskan puluhan rumah dan kiosk. Warga yang berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, kewalahan, hingga petugas dinas pemadam kebakaran tiba. Dari kabel Pak, kemungkinan dari kabel, antara kabel atau masak, tapi sih apinya berasal dari atas. Sebanyak 23 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan mengingat padatnya lokasi kebakaran. Koparan api melalap rumah berlantai 2 di Jalan Cipinangmuara, Gangcuca, Rowo, Cipinangmuara, Jatinegara, Jakarta, Timur, Sabtu sore. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Petugas memadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung bergerak cepat untuk memadamkan api agar tak merambat kebangunan lainnya. Sejumlah warga setempat yang panik pun turut membantu petugas melakukan pemadaman. Pemunyi rumah yang panik langsung berteriak hingga akhirnya warga langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Pemadaman berhasil dilakukan dalam waktu kurang dari satu jam. Dua bangunan milik warga di Kalikobok, Kapupaten Seragen, Jawa Tengah Ludes di Lalapsi, Jago Merah pada Sabtu sore. Video yang berhasil direkam dari kamera warga setempat tersebut menunjukkan kobaran api yang cepat menyambar ke material bangunan rumah. Petugas pemadam Seragen yang tiba di lokasi langsung memadamkan sisa kobaran api tersebut. Meski berhasil dijinakan, namun dua bangunan rumah tersebut sudah ludes menjadi arang dan hanya menyisakan sebuah bangunan tembok kamar mandi. Menurut warga setempat, kejadian ini akibat pemilik rumah tidak mengawasi sampah yang ia bakar di samping rumahnya. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!